UI telah mengumumkan bahwa pendaftaran SIMAK UI dilakukan pada tanggal 19 Juni sampai 19 Juli, ujiannya dilakukan pada tanggal 20 sampai 30 Juli, dan pengumumannya akan diberitahukan pada tanggal 5 Agustus 2020. Sehingga ujiannya tidak bentrok dengan UTBK ya guys. Nah selanjutnya, hal menarik yang diumumkan adalah bahwa di SIMAK UI nanti kita akan meng-input nilai, nilai rapor dari semester 1 sampai 6, dan menggunakan ponsel pintar atau smartphone. Hal ini pun menimbulkan pertanyaan seperti, kalau pakai smartphone, boleh ujian di rumah, wah bisa ngerjain bareng temen dong, atau suruh kerjain gurules aja biar hasilnya maksimal. Menurut saya tidak akan seperti itu. Dulu pada tahun 2018, saya pernah mengawas menjadi pengawas SIMAK UI, dan tugas pengawas itu cukup banyak. Salah satunya adalah harus mengecek apakah wajah dan data diri peserta yang ada sudah sesuai atau belum, sehingga untuk menghindari kecurangan yang mungkin muncul. Jadi, walaupun menggunakan smartphone, menurut saya tetap akan dikumpulkan di suatu tempat, untuk meminimalisir kecurangan yang ada. Terus, kalau dikumpulkan di suatu tempat, kenapa harus menggunakan handphone? Kenapa nggak kertas atau komputer aja? Nah, saat lagi wabah seperti ini, kita nggak tahu apakah peserta SIMAK UI ada yang terjangkit positif virus corona atau tidak. Sehingga, menggunakan kertas atau komputer dapat menyebabkan penularan virus tersebut semakin besar. Kalau menggunakan HP sendiri, akan ada pengurangan kontak dan sentuhan antara setiap orang, sehingga penularan virus corona dapat diminimalisir. Jika HPku suka ngelag, baterainya cepat habis, suka mati-mati sendiri, nggak secanggih yang lain. Ini gimana nih, Kak? Ya, ini harus diakui sih, salah satu kelemahan yang sulit untuk dihindari. Namun, solusi alternatifnya adalah pihak panitia bisa menyediakan beberapa ponsel pintar cadangan untuk mengatasi hal tersebut, jika ada kendala yang tidak diinginkan. Terus, untuk masalah nilai rapor, apakah akan menjadi perhitungan dalam seleksi nantinya? Jadi, pihak UI-nya sendiri pun belum mengatakan akan menggunakan nilai rapor tersebut. Namun, menurut saya, banyak beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan ketika kita menggunakan nilai rapor dalam proses seleksi SIMAK UI. Yang pertama, apakah nilai di setiap sekolah bisa dibandingkan secara adil? Menurut saya, tidak. Karena banyak faktor yang bisa membuat nilai rapor seseorang menjadi tinggi. Mungkin karena gurunya yang tidak pelit, karena kita les dengan gurunya, atau berhasil mencontek waktu ujian di pelajaran tersebut. Karena pada dasarnya, nilai rapor yang tinggi bukan jaminan prestasi siswa. Yang kedua, kelas paralel dibuka tanpa batasan usia. Sehingga, jika seseorang tahun ini berusia 30 tahun dan mengikuti S1 paralel SIMAK UI, apakah nilai mereka waktu SMA bisa dibandingkan dengan mereka yang lulus di tahun ini? Karena, mungkin ada beberapa pelajaran yang berbeda dan berbeda kurikulum juga. Yang ketiga, sebelum menggunakan nilai rapor, sebenarnya dapat dilakukan analisis statistik untuk melihat hubungan antara nilai rapor dan hasil ujian SIMAK UI. Jika hasil nilai signifikansinya menunjukkan kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa hasilnya signifikan. Sehingga, terdapat hubungan antara nilai rapor dengan hasil tes SIMAK UI. Artinya, semakin tinggi nilai rapornya, maka semakin bagus hasil tes SIMAK UI-nya. Ini kalau hasilnya signifikan. Akan tetapi, jika hasilnya tidak signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara nilai rapor siswa dengan hasil tes SIMAK UI. Artinya, nilai rapor yang tinggi belum tentu menghasilkan nilai SIMAK UI yang tinggi pula. Oleh karena itu, bagi kalian yang nilai rapornya tidak tinggi, coba buktikan di ujian nanti kalian bisa mendapatkan nilai yang tinggi. Sehingga, hasilnya tidak menjadi signifikan dan kemungkinan besar nilai rapornya tidak digunakan dalam proses seleksi. Tapi, dari berbagai opini yang sudah saya jabarkan, menurut kalian sendiri, perlu nggak sih menggunakan nilai rapor dalam proses seleksi? Dan apakah menggunakan smartphone adalah solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan ujian SIMAK UI di pandemi ini? Saya ingin tahu jawaban kalian di kolom komen ya. Terima kasih telah menonton!